Oke ini buat Ilham Ereb ya, kalau misalkan lu belum punya mental, belum punya nyali, dan juga belum punya persiapan, lu gak usah berkeluar-keluar semacam kayak singa yang sedang mengaung gitu, mencari daging, mencari makan di luar sana, ya lu menilai sendirilah kayak gimana, makanya gue bilangin sama Ilham, kalau konten jangan f**k lah, aduh sulit dipercaya, tapi ini Ilham Ereb, yang katanya mantan gangsta, luar lah, udah lah, f**k lah. Ya kalau belum punya nyali, belum punya mental, belum punya persiapan, ya gak usah ngajakin gitu, soalnya kesian netizen dibohongin gitu, kalau emang lu butuh konten, ngomong butuh konten gitu, sama kayak temen lu lah, dua-duanya lah, katanya kan di waktu itu pernah ngomong, gue pernah denger, gue gak usah pake latihan lah lawan lu mah, anjay, kelas. Oke what's up, balik lagi bersama gue Rizky Ramadhan atau biasa di Sapa Bokir, pria tampan setelah terakhir anjay, jadi guys, selamat malam semuanya, gimana kabar kalian? Gimana kesibuan kalian di sana? Apakah baik-baik aja? Semoga baik-baik aja sih. Sorry guys, belakangan ini gue lagi sibuk banget ngurusin store gue, store baru gue, yang baru launching lah, yang baru merintis lah, yaitu Bangbo Store. Nah, gue setiap minggunya di Bangbo Store itu mengadakan short turnamen ML guys, nah jadi buat kalian nih yang punya ML, yang punya usah kuat, langsung aja daftarkan kita perang di Land of Dawn, yaitu di Mobile Legends ya, di Mobile Legends. Ya, pendaftarannya murah, karena ini baru berjalan 2 minggu sih gue, ya ini mau ke 3 minggu, karena tiap minggu atau tiap 2 minggu, Bangbo Store mengadakan fast turnamen Mobile Legends. Online ya, bukan offline nanti, offline mungkin ya, tungguin aja sih, tungguin, tungguin, tungguin. Offline kita akan mengadakan turnamen offline. Offline, oke? Jadi jangan lupa follow Bangbo Store ya, yang buat kalian yang pengen turnamen online, langsung aja nih, ada di sini. Oke guys, ini gue udah pusing banget sih sebenernya gue, sumpah gue nggak enak banget sama kalian semua ya, yang udah nungguin, atau yang cuma, yang bilang ini drama, atau segala macem, karena sebab ini tuh, kocak. Sumpah ini kocak banget sih asli, ini kasusnya kayak semacam gue sama doi nih, ya sebelah lah temen, sahabat gue dulu, sahabat gue dulu, cuma gue yaudahlah, biarin lah, mungkin dia sibuk atau gimana, ya semacam, modelnya seperti itulah, yang ngajakin ring-ring-ring, maunya di ring, akhirnya, lu tau sendiri, sampai sekarang belum jadi. Nah ini, gue mau meluruskan aja nih ya, karena, ya banyak banget, tiga orang sekaligus, asal dari asal sana lah ya, tetangga, kotanya, kota-tetangga, cuma gue nggak buka kota ya, ini asalnya, orang, tiga orang tersebut tuh, ya gue sebutin aja kali ya, Pak Lekka, Tino, dan juga, ya seperti biasanya, Ilham, gue ngebahas si Pak Lekka sama Cittano dulu nih, karena itu dua, yang ngajakin gue ring-ring-ring-ring-ring-ring-ring-ring. Apaan sih, ya ampun, sampai sekarang pun, gue belum dikabarin sama mereka berdua tuh, karena kan gue pengen boxing kan, sama Pak Lekka, dan juga Tino tuh, Tino lawan Alec, cuma kok, belum dikabarin, atau mungkin, sibuk atau gimana, gue nggak tau ya, dan akhirnya ya, ini, nih, ini nih, ini nih, yang keluar-keluar terus, yang bikin konten Instagram, konten TikTok, konten Youtube, mbak Allah, semuanya. Semuanya, semuanya ada foto gue, guys. Ini gimana sih, maksudnya, gue emang waktu itu, sempet ya, gue luruskan aja, gue sempet waktu itu, nggak melahir ini dia nih, karena dia maunya MMA nih, gue maunya boxing, karena, si Pak Lekka mau boxing, oke, gue mau Pak Lekka dulu dong, karena emang gue juga mau di boxing dulu, karena mereka meremehkan gue, dan juga Alec. Nah, ini, Ilham, Ilham mau MMA, tapi, si Pak Lekka sama si Tino nggak ada kabar, makanya gue yaudahlah, ini bocah lama-lama, kalau dibiarin, makin songong gitu, makin, ya, lu nilai sendiri lah kayak gimana, makanya gue bilangin sama Ilham, kalau konten jangan s***** lah. Aduh, sulit dipercaya, tapi ini Ilham, Ilham, yang katanya mantan gangstar, buatlah, udah lah, pak lah. Oke, ini buat Ilham Mereb ya, kalau misalkan, lu belum punya mental, belum punya nyali, dan juga belum punya persiapan, lu nggak usah berkuar-kuar semacam kayak singa yang sedang mengaung gitu, mencari daging, mencari makan di luar sana. Karena yang gue lihat ini, ya, Ilham ini berkuar-kuar terus di sosial media, dan seakan-akan membuat gue gentar dan ngedown, padahal ya, intinya, gue nggak ngedown sekali, nggak ngedown sama sekali. Nah, udah kemarin kan lu ngajakin ngering, 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 bisa nama font-font, ngering-ngering ini. Gue udah ready, udah gue tanggepin, tapi lu-nya sekarang mau gitu lah jawabannya. Ini katanya akhir Juli, ya. Akhir Juli ini udah mau akhir Juli nih, dan gue udah update, gue tag dia semacam. Gue langsung, satu video tuh, gue tag langsung, gue nggak mau mau berkuar-kuar tentang si Ilham ini, ya. gue tag langsung orangnya gimana tangkepannya biar orang yang menilai gimana tangkepannya biar orang yang menilai ya akhirnya dia katanya gak tau gue kalau misalkan ya ring itu gue maaf ya bukannya gue so jagoan bukannya gue paling so tau mohon maaf banget nih tapi gue udah ngerasain namanya di atas ring dengan resmi dengan pake lisensi dengan surat perizinan walaupun gak ada event-event walaupun gak pake event itu gue murni gue sama Bang Alec mengadakan sendiri khusus fight berdua itu jujur gue resmi banget sih pake lisensi segala macem pake surat perizinan jadi gak ilegal nah buat Ilham katanya kemarin kan ngajakin gue untuk MMA nih gue udah tangkepin kan oke kalau MMA it's okay dan dia siap menyediakan ring tapi dianya gak jelas gitu gak jelas ya gue tau lah dia bocanya ya terus anju bodoh amat ya itu hak dia lah terserah gue gak mau ngurusin soal itu ya cuma gue benci banget sih bukan benci benci banget gue bukan benci doang tapi benci banget soalnya ini tuh garang-garang banget guys dia tuh thumbnail-tabnail garang-garang banget nih ya dari gue bacain pertama nih terus dari bawah aja ya udah siap nih mau 2V1 juga gas jangan alien-opini sana sini wow gak tau gue 2V1 gue sama Alec dia satu orang tapi sampe sekarang tuh zonk gitu loh maksudnya gak ada kabar gitu nah dua nih dua lagi ini baru laki gak caci banyak cacicu siap gue gak mau banyak ngomong deh soal ini ini udah terusnya banyak banget sih dia bikin tentang tentang gue foto gue dimasukin thumbnail ambang Alec cuma ini hasilnya nihil sih ya kalo belum punya nyali belum punya mental belum punya persiapan ya gak usah ngajakin gitu soalnya kesian netizen dibohongin gitu kalo emang lo butuh konten ngomong butuh konten gitu sama kayak temen lo lah dua-duanya lah nah terus satu lagi ini jujur gue gak latihan lagi ini udah sebulan atau dua bulan gue gak latihan ya karena emang ini gak ada kabar loh gak ada kabar maksudnya gue gak latihan ya ngaliin gue ada enggak gue gak latihan ya karena emang ya emang gak ada kejelasan gitu apa dia apa dia mempersiapkan sesuatu gue sih gak apa-apa ya terserah dia katanya kan di waktu itu pernah ngomong gue pernah denger gue gak usah pake latihan lawan rumah anjay kelas lebeo anjay atau gue nih bocah ya buset lu belum merasain aja gitu di atas ring pake sarung tinju terus pake apa namanya ini nih inginan pelindung gigi lah ya gam seal dan segala macem wah luar biasa banget sih coba aja lu liat nih orang latihan nih oke strateginya udah pukulannya bagus nih kalo emang amatir ya atau baru-baru mulai gitu oke tinjunya apa tonjokannya bagus pak tapi pas di ring udah beda serius bukannya ya gapapa sih kalo gue dihina dicacimaki dan segala macem ya kalo lu melihat gue sama bang Alek tonjokan gue seperti itu ya gapapa karena kan lu juga belum ngerasain kan ya makanya ya makanya ini bang ilham bang Tino dan juga bang paleka iya udahlah segerakan lah maksudnya ilham doa kali ya iya ilham disini iya soalnya ilham doa gak ada kabar Tino gak ada kabar paling gak ada kabar ilham doanya masih berkuar-kuar akhirnya ini ini terakhirnya akhirnya si bokir ready ready fix julie tanggal 28 julie katanya itu konten dia tuh fix tanggal 28 julie wah anjir ini gue DM gak dibales dicat ya tanya gak jelas gitu dia dicat apa sih dia ngomongnya dia bilang katanya team gue ngechat teamnya bilang ngechat terus gue tanya kan julie terus kata dia ntar dikonfirmasi keilangan dulu gue bilang katanya akhir julie kata timan ntar dikonfirmasi keilangan dulu terus katanya bulan depan agusus aduh ya kan maksudnya ya jangan bohongin netizen lah gue tau loh gue gak ada mental di bulan ini ya gak bisa bilang iya maksudnya kesian loh netizen lho udah nungguin nungguin oke jadi nih pasti nih gimana sih apa namanya gimana sih ini bocet tarungan nih katanya yang katanya bangga-bangga banget anak gangster kan mantan anak gangster itu ilham anjir serem juga kata gua orang-orang tuh pada menanti kali ya orang-orang tuh pada menanti dia bukan gua karena gua itu ya pendongeng handal lu tau lah ya lu tau lah sendiri lah kayak gimana tujukan gua masa ilham terus-terusan kayak gininya maksudnya kalau punya kesibukan lain jangan diundur ngelundur gitu loh kalau emang bener fix ini fix ini ya udah ini gitu tapi Agustus nih gua katanya ada debut ya ada yang ngajakin boxing ini ya Nah gua nih kayaknya nih ini nih misalnya ini kayaknya Agustus gue ini ada ada yang ngajakin boxing nih siapalah itu adalah ntar gua kabarin lah itu ya ya sebenarnya gue nggak mau nge-up ini ya karena karena ini tuh ya udah nggak usah dia up media lah kalau emang udah punya nyadi anjir gue digituin ya anjir gue digituin ya udah ya udah kata gua Agustus gua nggak up-up terus sengaja gua nggak up-up ya udah Agustus tapi bukan bukan dari pihak dari anak-anak Bandung ya atau dari pasukan-pasukan Bang Ilham ini dan Bang Paleka dan juga Bang apa namanya Tino bukan dari dia tapi ya enggak ada lah nah ini udah ini ya mungkin ini terakhir kali ya sebenernya gue males sih nanggepin kayak gini cuma ya kalau emang lu belum fix tanggalnya ini dikira belum fix tanggalnya atau lu ada punya problem-problem atau ada something dah di kehidupan lu ya lurusin dulu maksudnya ini tuh sebagai apa ya kekecewaan gua juga sih sebenernya dijanjiin atau gimana dan akhirnya gua nggak latihan nih gua ngelatihan kekecewaan gua kekecewaan penonton juga atau netizen yang menunggu menanti yang menunggu dan menanti pertarungan gua sama Ilham ini jadi kalau misalkan lu mau fokus ke keluarga dulu mau mau fokus nikah dulu dan sebagainya itu sih terserah lu tapi lu enggak usah ngerang ring-rang ring-rang ring baik seakan-akan disini gua tuh kayak si paling ring ya lah siap Bang boxing ya nggak gitu maksudnya ya gua menagi janji lah maksudnya gua menagi di janji menagi menagi fixnya dari omongan dia mau boxing mau tanggal segini kan gua ngikutin dia kan karena emang ya gua nggak tahu lah mau gimana lagi nih biar lu aja lah pada yang menilai gimana dia makanya nih satu pesan gua sih kalau konten jangan mabuk udah fokus aja udah sama diri sendiri gitu kalau emang lu kalau emang lu masih sibuk dalam diri lu sendiri jadi buat temen-temen semua yang disana mungkin yang nggak tahu gua bukannya takut ya gua bukannya takut tapi lu tanyakan kepada dianya aja dah yang apa ya namanya yang keluar dari mulutnya ringnya tanggalnya dan juga tempatnya lu tanyakan aja kepada Tino Paleka dan juga Ilham nah bukannya gua takut ya lu tanyakan aja sama dia guys jadi intinya buat temen-temen semua jangan tanyain gua lagi ringnya kapan siapnya kapan dan juga tempatnya dimana lu tanyakan Bang Ilham aja nih karena jadi lu tahu sendiri kan dia yang nunda-nunda terus dia yang ngundurin terus ya udahlah cukup lah menurut gua nggak usah banyak basa-basi pesan gua buat Bang Ilham ini enggak usah banyak kata-kata yang penting bukti nyata siu buat Bang Ilham rv lagi J out B Nam J J